Intro Pengobatan dan penyembuhan tradisional Di tengah perkembangan teknologi modern dan gaya hidup yang bergerak semakin modern Masih menjadi daya pikat masyarakat sejumlah daerah Karena obat tradisional masih dianggap sebagai solusi alternatif dari pengobatan medis Herbal mulai batu dari kulit kayu yang diperkenalkan penemunya Membrasar dari kampung Kofiau Raja IV Menarik perhatian anggota DPRD Kota Juni Triadmoko Untuk diperkenalkan kepada publik Karena telah dirasakan manfaatnya setelah mengkonsumsi dari penemunya Tujuan utama politisi Golkar Kota Sorong ini Adalah tidak hanya untuk membantu memperkuat imunitas atau daya tahan tubuh warga Di tengah pandemi COVID-19 Tetapi ingin mendorong agar kekayaan tradisional ini Bisa mengangkat jati diri masyarakat Papua Saya pulang dari Jakarta Sampai disorong Rasa badan itu Apa namanya Menunjukkan seperti gejala COVID Rasa meriang Sesak nafas Dan seterusnya Saya gusam Mengkarantina diri Kapan itu? Kurang lebih bulan Maret awal itu Maret awal Nah disitu Kami masih Waktu itu Melakukan penyemprotan Kelingungan Nah disitu ada Ada Seseorang dari Raja Ampat Membawa air itu Kemudian Saya lihat Air itu maksudnya ini? Ya air ini Air ini dalam kemasan botol Diberikan kepada Seseorang Nah saya tanyakan Itu air apa? Nah disinilah Awalnya saya mengenal Air Boleh Buat Nah disini Yang membawakan kepada saya Bapak Sutrin Bapak Sutrin itu Babin Kamtip Mas Di Rumuh Selatan Polresta Seseorang kota Nah disini saya diberikan Satu botol Satu botol Kemudian saya minum Sekaligus saat itu Saya bilang Ini apa barang Oh luar biasa begini Barulah disampaikan Dari Pak Sutrin bahwa Ini adalah Herbal dari Kota Sorong Dari Raja Ampat Yang mana Ini Punya kaset yang bagus Kan gitu Saya membuktikan sendiri Oleh karenanya Mulai hari itu Saya bertekad Saya akan berusaha Ingin menularkan ini Untuk masyarakat kota Sorong Jadi Anda tidak takut Jika nanti akhirnya ada dampak Lalu Anda dikomplek Karena ini kan belum ada Melalui mekanisme Pengujian medis Ya Pengujian medis Baik Pule batu ini bukan barang baru Jadi ini Sudah nenek moyang kita Orang-orang tua kita Menggunakan Herbal ini Untuk Kesehatan Dengan cara tradisional Oleh karenanya Saya mengambil resiko ini Kemudian Saya sendiri sebagai Resiko Artinya Anda bertanggung jawab Bertanggung jawab Jika nanti kalau ada Yang mengkonsumsi ini Ada hal-hal yang Itu Anda Sudah bisa Kami siap bertanggung jawab Dalam pertanggung jawaban kami Juga kami uji secara Secara pribadi Saya sendiri Mencobanya Mengkonsumsinya Sehingga Untuk masyarakat Kami Sajikan Dalam bentuk aman Nah Kalau orang tua-tua Dulu Kita Mengkonsumsi ini Caranya setelah Seperti contoh Ini adalah bahannya Kemudian ini dibersihkan Dibersihkan Dijemur Sampai benar-benar kering Kemudian dipatah-patah Kemudian direbus Nah Kami berpikir Kalau dengan cara ini Kita mesti bisa tebang hutan ini Untuk Masyarakat yang banyak Oleh karenanya Kami mencoba dengan inovasi Kami coba dengan Dengan ini Kita coba Sederhanakan Agar masyarakat juga Lebih mudah mengkonsumsinya Mungkin seperti tadi Saya jelaskan saat Meracek untuk Bapak minum Jadi ini Sampai prosesnya Sudah di dalam Kemasan begini Iya Pak Dari kulit kayu itu Di Diling atau Jadi kulit kayu Kulit kayu yang ada Dibersihkan Kemudian dijemur Sampai kering Ini masih Masih basah Dikeringkan betul Kemudian Kemudian kita tumbuk Oh ditumbuk Kita tumbuk Kemudian baru Kita giling Kita bisa bantu Dengan blender Nah disitu Kita saring Kita pisahkan Mana yang Apa Lembut Mana yang kasar Nah kemudian Kenapa kami Melakukan ini Karena ini ya Kembali lagi Kita melihat Masyarakat Ada yang bisa minum Langsung serbu Ada juga yang mungkin Dengan bentuk lain Sehingga Harapan kami Lapisan masyarakat Semuanya bisa Merasakan manfaatnya Kira-kira demikian Pertanyaan berikut Kok di kemasan ini Ada gambar Pak Wali Oh ya Jadi begini Ini sudah waktu Segian lama Kami lakukan Kami punya keyakinan Bahwasannya Obat ini punya manfaat Karena yang saya rasakan Selama saya mengkonsumsi ini Stamina tubuh saya Jauh lebih bagus Tidur lebih berkualitas Bangun tidur juga Lebih enak Nah ini yang saya Coba Bagikan ke masyarakat Nah setelah saya bagikan Kemudian banyak Pasar kajung sudah terbantu Dari mengkonsumsi ini Saya Menghadap Pak Wali Kota Untuk Menyikapi Dari pandemi ini Peran serta kita Mungkin dengan Kearifan lokal yang ada Kita sajikan kepada beliau Kemudian bila bisa menerima Sama-sama kita serahkan Kepada tim COVID Untuk Melanjutkan kepada pasien Kepada yang membutuhkan Agar Agar Penanganan pandemi ini Lebih cepat Lebih tertunjang Dengan kondisi Stamina tubuh Daya tahan tubuh yang lebih baik Dan cuma cukup seperti itu atau Pak Wali juga sudah mencoba Pak Wali Sudah mencoba Kemudian Kami Saya kebetulan juga tugas Sebagai anggota DPD Kota Sorong Sebagian besar Kita buat Dalam dua jenis Yang pertama Serbuk halus Ini Yang lebih kasar Nah disini Akan saya coba Untuk Meracek Untuk Beliau Mungkin bisa Nantinya bisa merasakan Untuk yang serbuk Kita bisa Siapkan Satu Sendok makan Satu sendok teh Mohon maaf Ya Ini caranya Ini caranya gampang saja Seperti Meracek Kopi biasa Tapi ini Hanya murni Herbal kulit Kayu Pule batu saja Nah ini kita Masukkan ke dalam Belas Kemudian kita siram Dengan Air mendidih Air mendidih Jadi kita siram Kemudian Kita adu Ini masih panas Nanti ditunggu Sampai Sampai Sudah Angat-angat Sudah Bisa Nyaman Diminum Bisa Dikonsumsi Jadi ini Apa yang Yang Pertama Yang kedua Ini Serbuk yang Lebih kasar Ini saya kemas Dengan Pembungkus teh Jadi atau Pembungkus kopi Yang mana Bahan ini bisa Digunakan berulang-ulang Jadi tidak Cuma satu kali Caranya sama Kita masukkan juga Atau bisa juga Direbus Dengan air yang Langsung mendidih Ini kita Kita tuang air mendidih Kemudian nanti Kalau sudah Apa Sudah Angat-angat Bisa juga Diminum Kemudian Kalau yang Seperti ini Bungkusnya Ini bisa digunakan Berulang-ulang Bisa dua Tiga kali Sampai mungkin Rasa pahitnya Sudah hilang Nah disini Cara pengolahannya Cara menyiapkan Untuk bisa Dikmati Sederhana saja Nah mungkin demikian Pak Silahkan Dicoba Mudah-mudahan Cocok dan bermanfaat Ada dua Dua jenis Kadang-kadang Kalau kita yang Paham Butuh Keduanya sama Tapi ada juga Masyarakat yang Kadang-kadang melihat Dari konteks Kemasan Dengan kemasan Mudah-mudahan Ini bisa menarik Minat Agar Masyarakat juga bisa Mengkonsumsi Jadi buat pilihan Ya ada dua pilihan Tapi pada Pilihan sama Karena disini ada Serbuk yang halus Kemudian ada yang kasar Disini bisa dipakai berulang-ulang Sehingga Bisa Tidak harus dua ya Tidak harus dua gelas ini Saya harus Sekundang ini ya Satu aja Satu aja Nanti Bapak mana yang Mungkin Lebih Cocok Tapi nanti bisa diulang lagi Satunya seperti apa Dan satunya Mudah-mudahan Kalau diminum dua-duanya Tidak masalah ya Tidak masalah Ini kan herbal Kalau menurut saya herbal Tidak ada Kecanduan Tidak ada Apa namanya Overdosis Tetapi kita harus ingat Sesuatu yang berlebihan Pasti tidak baik Maka yang bijak saja Dalam menyikapi Mengkonsumsi Herbal ini Begitu Pak ya Ini dua Saya mau minum satu atau dua Salah satu Salah satu Salah satu sama Kasihannya sama Cuma tadi mungkin Bentuk kemasannya yang beda Caranya sama Semua di Di seduh Atau direbus Dengan air mendidik Oh gitu Ya Harus Kenapa harus Ini Kenapa Dengan Saya tekankan harus mendidik Karena herbal ini Diproduksi Atau dibuat Secara manual Secara tradisional Cuma bentuknya ini Agar Segala kuman Atau bakteri Yang ada disini Bisa aman Tidak mengganggu kita Dengan air mendidih Bakteri itu akan mati Saya coba ya Oh iya Kalau misalnya Saya ingin coba Mana ini yang saya Oh iya Ini ini atau ini 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 Oh yang ini Ini yang Ini yang dari Dari serbuk Serbuk ini Ini serbuk ini Serbuk ini Jadi ini dalam kondisi Angat-angat Silahkan Kalau misalnya Saya coba Satu kali boleh Rahan nafas Terus habis ya Ya Rasanya Ya Rasa-rasa Dibilang pahit Ya pahit Pahitnya tidak Senang juga saya Jadi minum dua ya Satu Satu saja Jadi kalau Kalau sehari Bisa dua kali Sehari Bisa tiga kali Terkaitu kebutuhan Tapi kembali lagi Kalau terlalu berlipat Pasti tidak baik Tapi karena ini Airball Jadi hanya satu Tidak boleh dua Bagaimana saya pingin Supaya badan saya Saya sudah umur tua Kalau saya ingin Imun tubuh saya ini Juga harus bisa tua Nah disini Ramuan berkesihat Yang diklaim Menambah daya tahan tubuh Tetap kuat Di tengah pandemi Covid Disikapi Ketua Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua Sorong Yulinda Bambungan Sebagai tantangan Bagi dunia kampus Untuk mengujinya Secara klinis Agar membantu Pemerintah Mengeluarkan regulasi Untuk mendukung Pengembangan produk-produk Lokal Bidang kesehatan Dalam masa pandemi ini Diperlukan kerjasama Baik itu dari Pemerintah Masyarakat itu sendiri Dan pihak akademisi Jadi Dari pemerintah Mungkin bisa mendukung Dalam soal regulasi Ataupun kebijakan-kebijakan Yang mendukung Dalam rangka Untuk pengembangan Obat herbal itu sendiri Seperti itu Kemudian dari pihak akademisi Ya Lebih memfokuskan Ke Tanaman obat Dalam rangka Untuk Memperkaya Obat Ataupun Penelitian Terkait tanaman Obat itu sendiri Bapak Untuk memperkuat Apa ya Alternatif Pilihan bagi masyarakat Untuk memilih Obat lagi Sonal Dengan obat Madis Iya Bapak Orientasi Mengangkat Produk Kesehatan Masyarakat Lokal Tidak Lepas Dari Perintah Undang-Undang 36 Tahun 2009 Pasal 59 Yang mengatur Pengelola Dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Menggunakan Keterampilan Dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Menggunakan Ramuan 45% Kecenderungan Masyarakat Menggunakan Obat tradisional Berupa Herbal Dari Tumbuh-tumbuhan Karena Diakini Bebas Efek Samping Dan Mudah Diperoleh Perlu Diperkuat Dengan Kajian Klinis Dan Regulasi Mengingat Sudah Banyak Herbal Yang Terdaftar Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Kajian Klinis Dan Regulasi Dibutuhkan Untuk Menjamin Manfaat Yang Telah Dirasakan Bisa Digunakan Secara Luas Mengingat Peneliti Dari Pusat Penelitian Kimia Lipi Dr. Teni Ernawati Menyebut Alam Indonesia Perlu Disentificate Atau Diuji Agar Bisa Diakui Dunia Akhirnya Kami Sudahi Laporan Daerah Membangun Mengangkat Tema Manfaat Herbal Pule Batu Untuk Daya Tahan Tubuh Sampai Bersua Lagi Dilain Peristiwa Bersua 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 Basai Bersua 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 the Bersua Te Europ